Oke teman-teman, sekarang kita bakalan lanjut part 2 ya Part 2 dengan ubahan sama seperti tadi Yang per CPT menggunakan 1500, per Sentry 1500 Kampas, pakai Daytona, punya NMAG ya Mangkok dibolongin Dan ini pakai Big Pulley Big Pulley sudut 13,8 ya 13,8 dan rumah lor sudah dikerok Di sini kita akan aplikasikan ring slip ya Karena sebelum di video part 1 itu tidak ada ring slip Tinggal kita pasang ring slip ini Buat nambah akselerasi ya Tinggal kita cek Cukup kita buka ini saja ya Tinggal kita seperti ini kan Kita tekan Kita majuin ke depan seperti ini Nah, pan belnya harus maju dulu ke depan Biar tidak kejepit Tinggal kita pasang ring slip Kemudian kita pasang Tinggal kita kencangan saja secukupnya Oke teman-teman Jadi ketika kita pasang ring slip ini Jadi si suaranya Sedikit lebih berisik ya Sedikit lebih berisik karena Si pan belnya semakin mengecil Yang depan itu semakin kejepit Karena sudut Pulinya kan sudah 13,8 Sedangkan sudut pan bel ini kan Sekitar 14 derajat Jadi lebih kejepit Otomatis suaranya bakalan Lebih kasar seperti ini ya Tapi itu tidak berpengaruh buat Anak-anak kekinian Untuk suara kasar mah Oke, kita tes Kita pasang dulu ya Tutupnya sebelum digeber-geber Kita pasang Oke, kita hidupkan ulang Kita cek ya Suaranya ketika sudah ditutup Seperti ini Apakah masih kedengeran atau tidak Pokoknya aman lah Suara segini mah ya Tidak terlalu kedengeran Kalau yang punya itu profesor Pasti ini risih banget Dengerin suara kayak gini Tinggal kita sekarang coba ya Lihat Di kilometernya tanpa beban Itu sampai berapa kilometer per jam Oke teman-teman Kita cek ya Kilometer Tanpa beban ya Di sini dengan standar 2 Sampai batas limitnya Sampai berapa kilometer per jam Kita tambah ring slip Oke teman-teman Setelah kita tes ya Itu untuk kilometernya Tetap ya Sama Di angka 149 km per jam Mau pakai ring slip Ataupun tidak pakai ring slip Itu sama Batas limit Dan kecepatannya Dan kecepatannya Berada di angka 149 km Cuman untuk pakai ring slip ini Lumayan lebih enteng ya Jadi cepat naiknya Ke angka 100 sampai 130 nya Oke teman-teman Sekarang saya mau tes dulu ya Dengan jarak kurang dari 200 meter Nyampe berapa kilometer per jam Soalnya kan yang sebelumnya Tanpa ring slip Itu saya Cuman sampai 90 km per jam Dengan berat badan 60 kg Oke sekarang saya mau tes ulang Oke teman-teman Setelah saya uji ya Tes drive Dengan jarak kurang dari 200 km Dengan berat badan 62 kg Saya nyampe 92 km per jam Toleransi ya Itu toleransi Soalnya kan gak tau Yang pertama sama yang sekarang Itu apakah beda Atau enggak Cara ngegasnya Nah jadi seperti itu teman-teman Karena Dengan tambahan ring slip itu Kita bisa nambah akselerasi Tapi untuk Atasannya Kita kan gak tau ya Karena jaraknya Disini jalannya pendek-pendek Banyak tikungan Jadi Kita gak tau untuk Atasannya Tapi Secara Logika Ataupun ilmuwan Kalau kita tambahkan Ring slip itu Semakin lambat Untuk top speednya ya Ataupun Di atasannya Jadi Ring slip itu Cuman bagus Buat akselerasi saja Nah jadi Begitulah teman-teman Untuk Video hari ini Jadi ini Sebagai referensi aja Buat teman-teman semua Yang mau upgrade Untuk bagian Kirian Ataupun CPT Untuk motor Pario 150 Dan untuk Jenis motor Pario 150 Itu Jangan Menjadi acuan ya Karena setiap motor Itu juga Berbeda-beda Karakter mesin ya Jadi Motor ini Jangan sebagai acuan Barangkali Kalau di aplikasikan Motor teman-teman Untuk kilometernya Bisa Nambah Ataupun Bisa berkurang ya Karena setiap karakter mesin Itu berbeda-beda Apalagi Berbeda motor ya Karena ini kan 150 cc Ya dihitung bulatnya Kalau misalkan Diaplikasikan Di motor Matic Yang cc-nya 110 Itu tidak akan Seperti ini Untuk Kecepatan Ataupun Tarikannya ya Berbeda Karena berbeda cc juga Dan satu hal lagi ya Buat teman-teman semua Untuk Pemasangan ring slip itu Teman-teman bisa Bisa cek lah Video part satunya Minusnya apa ya Nah disini Saya akan jelaskan Sedikit saja Kalau misalkan Kita pasang ring slip Dan sudutnya Sudah diubah Jadi si rumah loler Itu semakin keluar Maka antara Tutup Tutup plat besi loler Dan itu Dan rumah loler Itu semakin renggang ya Otomatis Si lolernya itu Apa namanya Cepat Nantinya cepat Peang ya Karena gesekannya Terlalu luar Terlalu renggang Jarak Lolernya Soalnya kan semakin keluar Rumah lolernya ya Semakin keluar Dan ini jarak plat Sama Ininya ya Sama rumah lolernya Itu segini ya Sekitar segini Jadi si loler itu Udah Mau hampir Mecelang keluar ya Seperti itu Jadi otomatis Si lolernya Bakalan cepat rusak Teman-teman tinggal Renungkan lagi lah Bagaimana Baiknya saja Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati